Ya, disini ada pertanyaan apakah waktu-waktu sholat yang sekarang digunakan oleh kaum muslim ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan Rasul seperti penerapan jam abadi Nah, tentang masalah jam abadi, ya tentunya itu adalah hal yang tidak mungkin pada jam abadi sebab di suatu saat terjadi perbesaran yang pasti tidak akan sama dan itu tidak mungkin akan ada yang seperti itu ialah ya, tapi harus diketahui bahwa di sejumlah daerah itu ada instansi khusus yang menanyai tentang penentuan masuk waktu sholat saya sendiri punya pengalaman pribadi dengan sebagian orang yang bekerja di instansi ini di Matasar dan saya tanya tentang waktu sholat untuk wilayah Matasar yang mereka bikin ya, bagaimana cara mereka mengeluarkannya mereka sebutkan bahwa mereka mengeluarkan hal tersebut setelah mereka uji coba selama setahun baru mereka mengeluarkannya nah, ini mengeluarkan bahwa ada uji coba ini saya tidak tahu di daerah itu setiap tempat mungkin berbeda ya keadaannya baik, ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini ini hal yang kedua penentuan waktu-waktu sholat itu dengan hal yang telah diketahkan oleh Rasulullah Rasulullah s.a.w. Rasulullah mantapkan waktu-waktu sholat dengan ucapannya dengan perbuatannya bahkan di gerul ya, turun khusus mengimani kaum muslimin dua hari mengelaskan awal waktu dan akhir waktu ya, menunjukkan bahwa dia adalah hal yang telah dieterangkan cara rinci ya, dan pembahasan tentang waktu-waktu sholat ini mungkin kita akan mengeluarkan insyaAllah tada hari besok hari Jumat di sholat nanti di pembahasan bulgul maram sebentar waktu-waktu sholat baik, ini yang diserangkan oleh Rasulullah s.a.w. jadi ini asal di dalam menetapkannya maka bagi orang yang menetapkan ini menjadi ukuran kalau memang seperti yang disebutkan tadi di uji coba ini artinya dilakukan percobaan apa yang dia buat kalau memang ternyata mencocokkan waktu-waktu sholat maka itu adalah hal yang sudah bagus pula ya nah, ini bagi siapa yang ingin membuat demikian pula bagi siapa yang mengingkar kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan waktu sholat maka dia harus tahu ini sudah waktu sholat atau belum dia juga harus menyalahkan dengan dalil jangan menyalahkan yang terasa sekarang dia keluar waktu subuh oh ini kelihatannya masih gelap nih kelihatannya masih gelap ya semua orang bisa seperti itu kelihatannya masih gelap dia menganggap masih gelap dengan alat dengan alasannya sendiri dengan alasannya sendiri kemudian yang ketiga yang saya ingatkan disini sebenarnya ada yang membuat masalah ini menjadi panas di Indonesia ya nah saya baca di sebagian majalah yang sekiranya untuk semua tahu ya orang yang membuat statement awalnya ini ini bukan orang Indonesia orang yang berkunjung ke Indonesia ya ya perhatikan ya mungkin baru berapa hari dia duduk di Indonesia dia lihat waktu dia dia lihat semua waktu sholat itu salah ini kan lancang namanya ya kemudian membuat pembahasan pembahasan yang menyalahkan ya dan pertama saya beritahukan bahwa orang-orang yang gini seperti ini dia datangnya dari Saudi bukan orang Saudi tinggal di Saudi ya orang-orang yang seperti ini ada sebagai orang di Saudi yang apa namanya membuat keraguan waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh umbul Korah ya dan orang-orang ini sudah ditugur dari masa Sheikh Ibn Bas menugurnya Sheikh Ibn Al-Faim ini Sheikh Salah Al-Faulzan ya menugurnya bahkan suatu hari Sheikh Nah Sheikh Ahmad An-Najmi Rahimahullah Ta'ala dia berkata bahwa saya pernah berada di desa tidak ada lampu di situ belum ada listrik kata Sheikh nah sebabnya Sheikh Ahmad Rahimahullah Ta'ala beliau tinggal di sebelah apa namanya selatan Saudi perbatasan dengan Yaman beliau masih masuk lagi ke masuk saja ke gurung sedikit akan ketemu sebagian desa yang tidak ada listrik kata Sheikh saya melihat waktu subuh itu apa saya lupa sekarang apakah lebih cepat atau lebih lambat yang jelas tidak seperti waktu yang telah ditetapkan maka Sheikh Ahmad sekelah meneliti beberapa kali beliau sampaikan hal ini kepada Sheikh Bin Bas ya apa dia orang Sheikh Bin Bas Rahimahullah kata beliau bahwa orang yang membuat waktu sholat itu lebih paham daripada kita lebih paham daripada kita selesai sebabnya namanya membuat seraguan umum bayangkan setiap kali orang akan dikatakan oh ini belum waktunya ada yang akan subuh ini belum masuk waktu subuh dia sendiri tidak punya dalil untuk mengatakan ini salah dari mana dia disuruh menyerahkannya karena itu siapa yang yakin baham belum waktu sholat maka asalnya dia belum waktu kalau dia yakin sabun dia sholat bukan waktunya tapi kalau dia dia yakin maka apa yang tersebar secara umum dia ikuti sebab kita punya kewajiban sholat berjamaah dan nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallu fa ina sallu khalakum walahum wa ina sallu khalakum walahum sholat lah kalian kalau sholatnya benar pahalannya untuk kalian dan untuk mereka dan kalau sholatnya pahalannya untuk kalian dosa ini sanggung mereka maka tidak perlu terlalu membesar-besarkan masalah ini apalagi kita tahu setiap kuat anda banyak kuat yang memungkinkan untuk melihat waktu sholat seperti yang di Jogja ini tidak memungkinkan iya tahu saya tidak memungkinkan untuk melihat apa waktu sholat khususnya untuk masjid dan apa subuh sebab untuk masjid dan subuh itu untuk melihatnya disyaratkan dia ditungkap terbuka kalau di laut dilihat di laut tidak ada menutupinya di padang pasir tidak ada gunung yang menutupinya tanah lapang tidak ada gunung yang menutupinya jelas ya ketika terlalu terbenam ayatnya terbenam jelas ketika misalnya dilihat upok cahaya fajar maka di upok itu kenyataan gelap cahaya yang paling pertama muncul itu laras itu tidak fajar dan dimandungi sebagian tempat itu karena keadaan cuaca keadaan cahaya menggunakan mata biasa itu tidak nampak tapi menggunakan trofong bisa nampak cahaya tersebut maka harus dihargai orang-orang yang membuat kalau mereka membuatnya dengan penelitian yang tidak boleh dibatalkan tanpa apa tanpa alasan dan hujah yang benar tanpa alasan dan hujah yang benar ini mungkin yang saya bisa terangkan bahwa ta'ala ta'ala ini ada yang bertanya tentang musik atau nasib katanya dulu dia suka mendengar musik setelah tahu hukum musik itu maka dia agak berat untuk dia tahu haram dia berusaha menghindarinya tapi terasa berat karena sudah terbiasa dan masih terbiasa dan terkam kadang-kadang ditanyakan bagaimana cara menghindarinya jadi malumnya bahwa orang yang terbiasa di sebuah kebiasaan itu gak mungkin dia langsung lepas dari kebiasaan itu gak mungkin langsung lepas dari kebiasaan itu jauh mungkin kita kalau sahabat saja tidak lepas dari hal tersebut nah bagi saat membelajar kita bertauhid dia bisa menghami kita bertauhid disebut dan menahari Dato' Anwar dan bagaimana para sahabat yang baru masih Islam mereka berangkat pohon ini mereka berkata ya Rasulullah buatkan untuk kami Dato' Anwar sebagaimana kaum musyri ini itu punya apa Dato' Anwar lihat para halat yang berucat minta dibuatkan apa Dato' Anwar saya Dato' Anwar ini pohon yang kaum musyri ini menggantung dengan pedangnya di situ mengambil berkah nah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wah ketika memberikan masa ilmi kata beli ini menunjukkan bahwa orang yang terbiasa dengan kebiasaan yang jelek kebiasaan yang salah kalau dia tidak memperhatikannya mungkin saja suatu saat dia kadang jatuh lagi di situ ya karena itu la'ifu'an ini juga saya ingatkan ini nasihat dari banyak ulama kita orang yang pernah sebelumnya misalnya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang salah pemahaman-pemahaman yang terlalu itu dia harus membudik dirinya mempelajari akidah salah mempelajari akidah salah dia perbaiki akidahnya dengan menekuni buku-buku salah sehingga ada syudah ternyata melekat di hatinya dia anggap sudah bersih ternyata masih ada ya ternyata masih ada kita ambil pelajaran misalnya Abul Hasan al-Lasyari ya dia sudah bertengah atau belum ya dimana lu nih tobatnya ya untuk tobatnya kembali kepada madhahat ahli sunnah dia menulis empat buku menulis empat buku disebutkan al-Uqayim dalam mininya dia menulis empat buku yang pertama Al-Iqbalah yang kedua Maqalat al-Islamihin yang ketiga Risalah ila ahli Tahr yang keempat saya lupa namanya ya empat buku dia tulis itu pun di dalam bukunya Al-Iqbalah masih ada sebagian buku-buku asyari yang tersisa perhatikan gak bisa lepas ya nah keraikanlah pengguna orang itu mendidik dirinya ya di atas pemahaman pemahaman akhidah yang kuat dan syri penting yang mempelajari akhidah semungkin bisa tanya kepada diri-diri saya pun sudah pernah selesai membaca salah satu usul tiga nandasan utama ya tiga nandasan utama Syih Muhammad yang beruah ini pembahasan tentang menjawab pertanyaan merupakan mana diukah siapa nadimu dan apa agamamu tiga pertanyaan ditanyakan oleh dua malita di alam kubur ya terkira siapa yang sudah pelajari buku ini sampai selesai ya mungkin banyak diantara kita yang belum menyelesaikannya siapa yang sudah pernah pelajari akhidih waktu itu sampai selesai siapa yang sudah pernah pelajari misalnya apalagi kalau dia buka buku-buku akhidah yang sangat banyak akhidat ashabul hadith karya ashabuni syarhus sunnah karya al-barbahari al-akidha al-marroq karya syaykhul islam ibn Taniyah syarhus sunnah karya al-muzhali kitab as-sunnah misalnya karya ibn afiyah dan buku-buku yang lainnya ada rintasan ada yang sedap ada yang panjang dengan sangat-sangat saya akan pernah menisih ini kalau seorang salah sibuk mempelajari hal ini waktunya sudah habis hanya untuk mempelajari apa tidak perlu dia cari kegiatan lain ini sudah cukup jadi dia menyebutkan dirinya mempelajari ilmu-ilmu tapi itu lah tadi seperti yang saya ingatkan kadang hal-hal di kehidupan dunia ini kemudian disitu disitu kadang membuat orang itu keluar dari tujuan penciptaannya keluar dari arti dan hakikat kehidupannya makanya bagi siapa yang tergiasa dengan sebuah kebiasaan yang salah dia berusaha untuk mengobatinya berusaha untuk mengobatinya kalau dia kebiasaan salah berkaitan dengan agama dia pelajari ilmu syariah berkaitan dengan syahwat seperti yang disebut misalnya disini tergiasa mendengar musik maka dia melatih dirinya untuk bersabar sambil dia pelajari besarnya dosa mendengarkan musik misalnya kemudian bagaimana hal itu bisa mengeraskan hatinya dan bagaimana itu melalikannya dari mengingat kepada Allah kemudian dia biasakan dirinya dengan hal yang berpentangan dengan itu bagaimana dia bisa menyanyi bisa dengan nada-nada dengan timbangan timbangan lagu maka sekarang dia biasakan dengan Al-Quran dengan kalimat-kalimat dikir dengan kata-kata yang baik berusaha membiasakan namanya kita akan butuh perjuangan butuh perjuangan jangan baru sekali dua kali kemudian tidak sanggup akhirnya keok masuk kotak ini bertentangan dengan apa yang di sabda bersemangat yang meraih atau yang bermanfaat bagimu terus berdoa jangan merasa lemah jangan merasa lemah harus diulangi dan diulangi terus dibiasakan dan dibiasakan lihat apa nasihatnya lagi kami pengetahui agar ketat istiqamah di atas jalannya angkara ketiga kita bermajris jiwa mulia terlemih oleh fitnah namanya jiwa seperti itu kata imam sejumlah para imam mengucapkan inna 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 nafkha dha'ifah wa shubha khatafah sendiri di jiwa itu lemah dan shubha itu menyambar-nyambar ya shubha itu menyambar-nyambar banyak cara seorang itu istiqamah ya yang ada cara seorang itu istiqamah yang pertama jahriat menonton ilmu ya ini ciri kebaikan sebab dari mata saya hingga sekarang kalau ulama kita hanya melihat ciri kebaikan seorang itu dia sibuk dengan ilmu atau tidak semakin sibuk dia dengan ilmu kita harapkan kebaikan walaupun kadang dia melakukan kesalahan yang lainnya ketika dia sibuk dengan ilmu itu ciri kebaikan ciri kebaikan dan ciri kebaikan ini satu yang penting ya disebutkan oleh imam Abu Bakar Ismaili dalam akidah beliau dia punya akidah yang dicetat dengan judul ya tifat ahimatil hadith di dalam akidah tersebut ingat ya kalau dia membahas akidah itu artinya adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah dan hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidang ya dan antara kiri ahli sunnah mereka sibuk dengan ilmu syariat ya sibuk dengan apa ilmu syariat dengan pelajari ilmu syariat makanya harus ditanamkan ke dalam jiwa ini sebab yang pertama menyebabkan orang itu istiqamah sebab yang kedua menyebabkan orang itu istiqamah adalah dia berusaha menjalankan segala kewajiban ya dan melengkapinya dengan mewakil amalan-amalan ketaatan jadi dia jaga dia jangan menampil ilmu tapi kewajibannya dia terhantarkan solat lima waktunya bolong-bolong ya dia punya kewajiban zakat dan pernah dia peduli dia ada mampu untuk haji dia tidak lakukan dia harus menyambul silat rahmi dia putuskan secara langsung maupun tidak langsung oke wajiban tidak jadi bahwa yang dilaksanakan ya alhamdulillah kemudian dia bersama menutupinya dengan amalan-amalan sunnah nawafir sibuk dengan nawafir ya ini kalau seorang rakyat tingkatan ini ini menyebabkan dia sangat istiqamah maka ini adalah ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadith kudsi ya kemudian yang ketiga yang menyebabkan seorang itu istiqamah ya adalah dia banyak duduk dengan orang-orang yang khabih orang yang mengarahkannya kepada kebaikan ya kalau teman duduk adalah teman duduk yang jelek maka ini cenderung akan mengarahkannya kepada kejelekan karena itu dia berusaha mencari teman duduk orang-orang yang baik orang-orang yang bisa membantunya ya berada di atas ketaatan dan Rasulullah s.a.w. memperumpamakan teman duduk yang baik itu dengan perumpamaan yang sangat indah di dalam khidmat al-umus al-asyari yang diriwetkan al-imamul-bukhari yang ilmu-muslim kata beliau masalah wajalisis harif wajalisis su hahamil miski wanatih il-kir perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang menilai api atau pandu busi bagaimana orang yang bawa minyak wangi orang yang bawa minyak wangi minyak wangi yang dijual kamu-kamu atau paling tidak coba minyak wangi kan atau paling tidak kamu akan mencium bau harum di sekitarnya penjelmi yaor ini teman duduk yang baik mungkin tidak diajari hal yang bermanfaat kalau pun tidak kita akan melihat akhlaknya kita senang bergiba waktu sholat dia langsung pergi beruduk keluar untuk sholat terpengaruh dengan akhlak jelas ya tapi teman duduk yang dia nanti terpengaruhkan bagi penyusat atau pandu busi orang pandu busi sudah dahulu dan sekarang masih dipakai dengan di tiup busi untuk memanaskan busi kemudian akan diolah sesuai dengan apa yang helat dia buat dari busi itu nah pandu busi ini kata nabi kamu berada di sekitarnya biasa lah tiup sedikit ya hatinya bisa membakar kamu kalau tidak kau akan merasakan suasana yang tidak enak di sekitarnya saya teman duduk yang dilet karena itu memilih teman duduk ini antara sebab yang menyebabkan seorang itu istiqamah seorang itu istiqamah kemudian tempat dari hal yang menyebabkan seorang istiqamah ya dia banyak menambil nasihat dan ketua dari ulamat dari ulamat ya sebab ulamat itu punya kedudukan di tengah umat mereka adalah penasihat ya mereka melihat sebuah permasalahan yang terjadi di tengah umat bukan dengan pandangan orang-orang biasa ya kita melihat dengan sebuah pemandangan mereka melihat dengan pandangan orang alim yang menerotong jauh hal yang tidak bisa kita lihat hal yang tidak bisa kita lihat ya dan Indonesia kita bercerita sesuatu yang tidak terjadi sebab dalam Al-Quran Allah khirman inna ti thalika la'ayatin lih mutawassilin sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang punya firasat tulah alim ulama ya tulah alim ulama jadi kita banyak mengambil ketua mereka ketunjuk mereka bertanya kepada mereka ini bisa mengarahkan kita kepada kebaikan dan menyebabkan seorang itu istiqamah di atas jalan dan menyebabkan seorang itu istiqamah dan menhindarkan dirinya dari segala jenis fitnah dari segala jenis fitnah di dalam hadiat al-mikdat ibn aswar mengeriakkan ala imam wadawah alim maja dan selainnya khasal Allah sallallahu ala sallam bersabda inna saira laman jinn belkitan inna saira laman jinn belkitan inna saira laman jinn belkitan walimani betulia patabara pawaha sungguhnya beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah perhatikan kalimat dijauhkan jadi menyesankan taufiq dari Allah disenantiasa berdoa kepada Allah dijauhkan dan ingat kalau dia ini mendapatkan hal yang seperti ini anugerah yang seperti ini maka perbuatannya harus menunjukkan hal yang sama perbuatannya menjauh dari segala fitnah karena dari perbuatannya sering menjauh dari segala fitnah Allah memberikan anugerah kepadanya dia dijauhkan dari apa? dari fitnah sungguhnya orang yang beruntung orang yang dijauhkan dari fitnah sungguhnya orang yang beruntung orang yang dijauhkan dari fitnah sungguhnya orang yang beruntung orang yang dijauhkan dari fitnah tiga kali diolah Ada cobaan, ada musibah, bahkan menurut dalam agama Allah, orang yang berjalan, dia berjalan antara Nabi, antara Rasul Nabi SAW bersadat, asyidbul balai alam biya'u sumbul amfal hal amfal. Manusia yang paling banyak cobaannya adalah para Nabi. Kemudian semisal dengan mereka, kemudian semisal dengan mereka. Maka siapa yang mendapat ujian, dihendaknya bersahabat. Dihendaknya bersahabat, dan itu adalah hal yang sangat indah baginya. Nah, dan lagi sebab yang menyebabkan seorang yang diistikamah. Ya, saya akhiri dengan sebab yang keenam. Yaitu dia banyak berdoa kepada Allah SWT. Terus dia berdoa. Ya, dia beristikamah. Dia luruskan jalannya. Dia dijaga, diberi kepinggut. Ini saya lihat dari doa ini. Terdapat di dalamnya suatu hal yang sangat menakjubkan jajah. Bagi siapa yang terus berdoa. Ya, tapi sangat disayangkan. Banyak dari kaum muslim ini tidak memperhatikannya. Tidak memperhatikannya. Agar dia dalam senjatanya para Nabi dan para Rasul. Ya. Lihat wali-wali Allah itu, para Nabi dan para Rasul. Mereka berdoa. Nabi Noah berdoa kepada Rabbi. Ketika dibisahkan oleh kaumnya. Nabi Salih. Nabi Shu'aib. Ya. Nabi Hud. Apa Nabi? Nah, Nabi Hud. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Ayyud. Dimaklum bagaimana doanya. Nabi Yunus bagaimana doanya. Semuanya berdoa kepada Allah SWT. Mereka orang-orang yang sangat bertakwa dan takut kepada Allah. Sedemikian banyak doa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa doanya ini. Padahal diantara siri ahli ibadah. Siri ahli ibadah dan siri. Orang yang sangat dekat hatinya kepada Allah SWT. Ya. Ini diantara sebab. Dia menyebabkan. Hamda tersebut. Di isi istiqamah. Di atas jalan. Yang lurus. Ini yang terakhir mungkin ya. Bagi orang-orang penjelasan. Taksir ayat yang mananya. Kata Iblis. La Natubha Ali. Saya akan mendatangi mereka. Dari arah depan. Belakang. Dan arah kanan. Kiri. Ticuai hamba kuya. Engkau. Kecuali hamba engkau yang makhlisin. Ini ayat di surah. Ala Araf. Ayat di surah. Ala Araf. Ya. Darimana dari ayat ini. Syaitan akan menyerah manusia dari segala penduduk. Dari segala penduduk. Segala arah. Sisi yang dia bisa. Mendatangi manusia. Dan menyesikkan kepadanya. Syahwat atau syubhah dia akan lakukan. Karena itu dalam hadir. Yang diriakan oleh mawab khardai wa muslim. Rasulullah s.a.w. Berkata. Inna syaitana. Ya diri. Ibn Adama. Majuradzan. Sempunyai syaitan itu. Mengalir pada anak Adam. Seperti mengalirnya darah. Akhirnya. Darah. Ya. Ketika menaksirkan ayat. Di awal surah akhir. Inna syaitana lakum aduhun. Fattaqiduhu aduhun. Sungguhnya syaitan. Bagi kalian adalah musuh. Maka. Jadikanlah dia sebagai musuh. Katanya Al-Qayyim. Perintah dalam ayat. Jadikan dia sebagai apa? Musuh. Terus arahkan dia sebagai musuh. Dan yang sangat lengah. Ini karena syaitan menyerang manusia. Dari saudara penjuru. Bersama dengan dekat nafasnya. Bersama dengan aliran darahnya. Maka dia adalah musuh. Yang lain senantiasa kita mengalir. Dan kita waspadai. Kita waspadai. Dan. Kecuali hamba-hamba kau yang ikhlas. Di sini ada yang pentingnya ikhlas. Banyak keikhlasan itu sangat indah sekali. Keikhlasan itu. Diantar sebab juga menjawabkan saran istiqamah. Sebab dimiliki ikhlasannya. Dia banyak dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari fitnah. Perhatikan nabi. Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan. Ketika. Bermalunya kisahnya. Dan kisah yang seperti ini mungkin. Kalau bukan nabi Yusuf. Mungkin dia sudah apa? Terjatuh di dalamnya. Subhanallah nabi Yusuf. Bukan orang negeri itu. Ini orang asing. Iya. Dia. Dikawarkan dalam keamanan sendirian. Itu pun bukan dia yang minta. Dia yang dilimpa. Iya. Sudah sebab sudah ada baginya. Tapi perhatikan. Nah. Maka Allah memalinkan darinya. Kemudian disebutkan. Kenapa? Inna uqa'na min ibadah minal makhlakim. Dia dari hamba-hamba kami. Yang kami ikhlaskan. Yang dibuat dalam dalam arah. Yang dikhususkan oleh Allah SWT. Keikhlasan itu. Sangat besar nilainya. Ikhwanillah. Dan pembahasan makna ikhlas ini. Ini termasuk pembahasan-pembahasan. Yang sepatutnya perlu dicermati. Ya. Dan diperhatikan. Kandingan-kandungannya. Semoga Allah SWT. Memudahkan untuk kantum semua. Ilmu yang bermanfaat. Dan beramal dengan ilmu itu. Dan semoga Allah SWT. Selalu menjaga azamah kita. Dan mengopatkan kita di atas keislaman dan sunnah. Menghidupkan kita di atas islam dan sunnah. Dan mengopatkan kita di atas islam dan sunnah. Rasulullah SAW. Dan siwar ma'am kepada Allah SWT. Sebagaimana kita dipertemukan di malam yang baik ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Atau kalau tidak semoga Allah SWT. Mempertemukan kita di sorganya yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.